Intro Wih, ngapain Jek? Bercocok tanam aku Emang? Kok jadi bercocok tanam? Emang ini rumah lu apa? Mobil yang mau dijual, cepet kali lah kunya Gak ada mobil lagi Cocok tanam sekarang jual tomat Jadi pengepul tomat Pengepul tomat Lihat dulu, kebun aku Wih Iya kan? Bukan kaleng-kaleng Ternyata ini ya, rahasianya lu punya mobil banyak Iya Tomat Iya, salahnya bukan punya aku juga nih Oh, bukan punya lu Kita naik bank doang disini Ya, kembali lagi bersama kita pengepul mobil Hari ini kita kembali lagi di Kota Bertua Kota Bertua, dimana tuh? Itu di Pekanbaru Namanya Kota Bertua, Kota Sriburuko Oke? Kita masuk disini Jadi bukan pengepul Kalau udah sampe di satu tempat Gak ada mobil rare Gak ada mobil yang dijual Itu bukan pengepul namanya Oke? Ini kayak perumahan tapi bukan perumahan ya? Ini kita disini nih Gerbangnya Ini tagline orang yang punya ini Bukan sombong ya? Iya Kok Saya gak butuh rumah mewah Yang penting Yang saya inginkan semua ada di satu rumah Iya bener banget Ini kan Ternak apa? Ternak ayam ada Ternak anjing ada Burung? Burung ada Terus apa tadi? Ayam Ada Arowana, ternak Tapi semua ternak sendiri Bukan ternak buat dijual Itulah kerennya Kebanyakan ternak Kebanyakan ternak mobilnya dijual Sampai ada burung Apa tuh? Burung merak Merak apa? India ya? Merak apalah itulah Gak tau lah Nah ini murai batu Murai batu di ternak Banyak banget anakannya Nah Kalau teman-teman ada yang mau kita buat channel tentang binatang Bisa juga kita buat disini Jackie Manusia petualang Manusia petualang Ya kan? Apa yang kau request semuanya ada disini? Mobil apa yang mau dilihat? Oke Ternyata Toyota Innova Bukan lah Oh bukan Ini mah tiada duanya Saya perkenalkan dulu Mobil ini adalah Toyota MRS Kepunyaan dari Toyota Tetapi mid engine Lihat mobil ini Sporty Harusnya kemarin Cabrio Challenge ada ini Pasti tak terkalahkan mobil ini Iya ya? Iya Tarikannya responsif Perawatannya irit Kabinnya lega Lebih lega daripada S2000 ya? Lebih lega dari S2000 mobil ini Nah Mobil ini Yang udah dimodifikasi apa aja nih? Jadi Depannya ini Tahun 2000 Awalnya ini 2001 Di facelift Lampunya dari facelift ke tahun 2005 Nah Jadilah begini Modifikasi yang dilakukan juga di mobil ini Gak terlalu banyak Dia model plug in play Plug in play ya Model plug in play Dan senengnya itu Mobil ini sekarang dijual Dan mobil ini Kilometernya jalan di Angka Harusnya sih Di angka 50 ribu ya Harusnya jalan di angka 50 ribu Dan Kalau misalnya Lu beli mobil ini Modifikasi yang dilakukan Gak usah ribet-ribet lagi Udah ringan aja Ada dua versi Ada lu mau modifikasi versi ringan Atau mau versi extreme Jadi buat temen-temen yang Awal-awal mau main JDM tuh Pas banget mobil ini Pas banget Buat JDM kan ceritanya tuh Bang Mobil JDM dong Mobil JDM Kita merumpul nambahin JDM Kita mau beli JDM Nah lu beli ini Kenceng Kenceng banget enggak lah Kenceng enak dan reliable Nah itu intinya Lu kurang kenceng Lu swap engine Swap engine-nya ke apa? Bang kan dia mid engine Ya lu tinggal swap dua ZZ Dua ZZ aja Dua ZZ ya Bukan dua ZZ Dua ZZ Lu masukin Plug and Play Gearboxnya dari 5 speed jadi 6 speed Mobil ini laju banget Begitu swap itu Udah langsung laju banget Tapi Standarnya laju gak? Laju Edah gak handlingnya? Untuk dalam kota lumayan Tapi kalau untuk track use Kurang Karena? Karena dia kan Tarikan belakang Kalau kayak Porsche Gitu-gitu kan dia ada teknologinya Ke depan Beban Bebannya bisa dirubah Dari transmisi Kalau ini semua gak bisa Jadi depannya masih agak terlalu ringan Kalau untuk dalam kota Untuk di tol Enak banget mobil ini Di bawah harian Koplingnya juga gak berat Dibuatnya Modifikasi di mesin apa aja bang? Open filter Sama dust tag Oke? Oke Jadi gini Lu udah beli mobil ini Mobil ini dijual dengan harga 500 juta Ya 500 juta Nego dikit Nego tipis aja lah Gak bisa nego terlalu banyak Nego terlalu banyak gak ada harga diri aku soalnya nanti Jadi 500 juta kita nego tipis Lu udah beli begini Budgetnya berapa bang? Bikin ganteng versi pengapul mobil Kalau di saya Saya jawabnya Sekitar 100 juta Kenapa 100 juta? Kita di bagian velg Kita spend gak usah terlalu banyak Di bagian velg saya spend sekitar 20 juta Jadi kita turunin velgnya ke Ring 16 Kalau enggak Ring 17 Band yang kita kasih tebal Habis itu Coilovernya udah ada Kita modifikasi apa lagi? Spionnya kita balikin standar Ya Spionnya kita gak mau ala-ala begini Oke Terus hardtopnya kita pasang Hardtopnya dipasang Kalian denger baik-baik hardtopnya dipasang Jadi beli mobil ini dapat softtop dapat hardtop Oke Oke Ini yang lagi dipasang ya softtop ya? Ini yang dipasang softtop Tinggal pasang hardtop ya Udah Habis itu Filon-filon di depan ini semua copot semua Balikin ke standar Balikin ke standar Kalau saya Udah Habis itu Kita masuk lagi ke bagian interior Interiornya Apa aja yang diganti lagi bang? Oke interior Audio semuanya copot Audio semua copot Audio lo bisa jual Ya Lo jual Kalau enggak lo pindahin ke mobil satunya lagi Yang sininya Balikin ke OM Balikin ke OM Transmisinya semuanya Udah itu doang PRnya gak banyak Jadi bisa dibilang tadi gue hitung 1 juta kayak kebanyakan Kebanyakan ya Kebanyakan Mobil ini yaudah PRnya sekitar Eh Service engine lah Mobil udah lama gak dipakai juga kan Service-service dikit Tapi mobil udah bisa ready to luar kota juga Cuma baiknya di service lah Baiknya di service Kita Service engine Anggaplah kita 10 juta ya 10 juta atau 20 juta lah Kita buka semua overhaul kalau bisa Overhaul kasih bersih lagi naik Udah enak mobilnya Mesinnya Nah karena dia mid engine Otomatis knalpotnya pasti pendek Iya Begitu knalpot pendek Digasnya tuh suaranya enak banget Kayak ringan aja gitu Mobil gak ada beban gitu Boleh dengerin gak suaranya Udah DP belum Belum Kan kita sebelum DP harus lihat dulu Oh iya Nanti saya cobain berarti Jadi ini knalpotnya bukan Acra Bukan Acra ya Bukan Acra Ini agak Kadang-kadang gak Pekan Baru ini gimana nih Sebelum aku datang nih bro Modifikasi gitu-gitu Eran aku Oh jadi ujungnya doang tuh Acra Bang Remnya rainbow bukan Ya bukan lah Itu tetempel casing doang Serius lu Serius tetempel casing doang Nah kalau lu udah beli ini Rem depan belakangnya Oh iya gue tau tadi 1 juta maksudnya apa Rem depan belakangnya lu ganti punya evo Lo masukin punya evo Jadi ini kan jadi BBK di mobil ini Udah cuma itu aja sih modifikasinya Yang karbon-karbonnya cuma copot standarin mobil ini Udah Cakep banget udah Lu pake beginian Nah spesialnya lagi dari mobil ini Modifikasi extreme gimana sih bang katanya Oke Lu kalau masuk modifikasi extreme mobil ini Lu sop 2JJ Yang tadi saya bilang Bodinya lu ganti extreme Rusak dong bodinya Hei kawan Toyota MRS udah diciptakan untuk Lu orang yang tangannya gatal Modifikasinya itu tinggal copot panel Jadi bisa dibilang ini mobil pajel Nggak nih ya Mobil pajel Mobil pajel Tinggal dicopot copot 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 semua Masuk body kit yang Yang main MRS tuh yang paling banyak tuh di Thailand Daerah Thailand tuh main banyak-banyak MRS Jadi dari sana Lu tinggal beli body kit lu masukin extreme Kalau RX7 berubah jadi fail set kan dia ada Harus ada potong segala macem ya Iya Kalau ini nggak Udah langsung copot baut pasang Kayak deh house to copen lah Iya iya Kayak deh house to copen Nah udah tinggal plug in play Jadi mobil ini sebenarnya enak banget dimodifikasi Nah Berapa bang habisnya Body kitnya itu nggak salah Saya ngecek sekitar 120 juta Nanti saya masukin referensi gambarnya ya Yang udah dimodifikasi Jadi Itu sekitar 120 juta Habis itu kita shop engine 2JJ Budget sekitar 95 juta Anggaplah 200 juta 250 juta udah ready to show 250 juta Tapi kalau lu mau back to original Ya cukup 50 juta mobil ini udah enak dipakai Nah saran juga Misalnya Lu mau pake harian atau apa Kan owner nya buka harga 500 juta Iya Lu langsung Bilang sama kita Yaudah bang Gue jadi Gue DP in Yaudah Lu dego Nego berapa 460 kak 450 Tinggal alasan aja Kalau udah beli mobil Bang Kan aku mau dibalikin standard lagi bang Butuh biaya lagi Uangku cuma ada 500 loh Sisain lah dikit lagi Nah mau gak mau kurang Pakai jurus lu lah berarti ya Pakai jurus gua Nanti orang bilang Yaudah deh Gue kurangin 5 juta Jangan lah bang Aku tiket kesini aja udah berapa duit Kau melas Gue bilang Kalau kita beli mobil tuh Kita melas gak salah Begitu Kalau udah beli Kau pijak-pijak Apalagi gak apa-apa Udah punya aku Begitu Itu cuma sekedar intomeso aja Nah jadi kalau untuk modifikasi MRS Di Indo kan belum ada yang proper Yang bener-bener Plong banget dilihatnya Yang cakep banget Kalau yang full standard Cakep Gue tau Ada satu di Jakarta Punya kovelik Nah itu dia berapa kali Pake towing saya Saya tau Tapi bedanya Cuma punya dia itu Matic Triptonic Ini manual Itu bisa jadi plus minus Tenggantung mindset Ya itu Ya kan kita bawa mobil begini Gak butuh kencang Cabrio Ya kan Buat triptonic juga enak Ya bener Udah gak lemot sih Tapi kalau ini manual Ya tinggal dua Temen maunya yang manual Atau maunya yang Matic Gitu aja Asyikan manual sih ya Asyikan manual Yang Matic gak jual Itu orangnya agak sombong Ini juga jual karena murai batu Mungkin sama baro-baro Tuker burung ya mobilnya Nah kalau lu ada burung Lu bawa sini Ada gue Burung kau emang gak pake Pake dia pari Jadi kira-kira Begini aja Lu mau denger suaranya ya Sebentar gue mau Biasakan mid engine Berarti mesin di belakang Ya Kalau di depan Kayak gimana sih Yuk kita lihat coba Untuk yang bagian depannya Iya Penasaran ya Bisa gak? Kadang-kadang Aku mobil-mobil begini itu Bikin aku emosi rasanya Bensin yang deket Bensin Oh disitu bukanya Paham gak Ojek? Ilmu lagi nih Ya kayak E30 jadinya ya Iya Ini tau gak fungsinya buat apa? Tadi gue udah buka Buat naruh barang Buat naruh barang? Oh nanti ini ada tali Disangkutin kesini Iya jadi Biar gak usah ribet Iya biar Kan sering tuh kata orang Lu udah punya duit Beli mobil mahal-mahal Masih buat ribet buat apa? Lu ini buat kangko Artinya apa tuh? Ada duit gak susah Oh ini ada buat washer Iya washer sama booster rem Nah bisa juga Kalau lu mau lebih murah lagi Beli mobil ya kan Lu udah beli mobil ini Master remnya jual ke gue Lu mau pake buat apa? Oh gue tau Udah wertak kan? Iya udah Udah wertak Vakum lainnya jauh kan? Nah lu jual ke gue nih Master remnya Gue beli ini 12 juta Gak kemahalan Cik Gak apa-apa Gue belajar Oh gitu Iya kan? Ngeremnya gak ngebagel Tapi enak gitu loh Vakum lainnya gimana sih Cara ambil jauhnya gitu Sistemnya gimana gitu Iya Orangnya bener-bener gak mau main JDM lagi Kalau masih mau main JDM Saya tukar tuh Saya tukerin tuh Saya bawa Estilo Tukar ke ini Gue bawa Estilo Kalau enggak gue bawain Eka Tukar Dia bilang ah Masa gue tukar ke Tukar ke Eka Tukar ke Estilo Gitu Eh beda kawan Itu udah ada Project J nya Famous Kalau ini kan belum famous Gitu Gitu Memang kadalin orang terus nih Kerjanya nih Si Jackie nih Bono Lihat yang belakang bagian engine Rasaran nih Yang belakang Mid engine tuh gimana sih MRS Kalau bagian engine nya tuh gak Dibilang spesial tuh gak ada Cuma menang Salah pak Salah Oh iya memang Oh mid engine nya gini Gak ada yang spesial Kalau mid engine nya Nah di bagian engine Kalau misalnya udah refresh engine Saya pengennya ya Saya maunya ya Bagian header Lo custom ulang semua deh Header custom ulang semua Habis itu Echu nya lo pake standalone aja Echu pake standalone Pasti jauh lebih enak Mobil beginian Filter nya nanti dibuat Apa Dibuat model plenum begitu Jadi gak gitu ngempos Kalau dia di bagian belakang begini Pasti Lo bawa harus agak kenceng Terlalu RPM tau tinggi juga Pasti ngempos Karena apa Jalur masuk udara nya itu Gak terarah di mobil ini Tau gak Nah itu salah satu kekurangan Meskipun dia cuma buka dari sini Dia kan berharap udara dari sini Sini masuk Terus dia mutar di dalam kan Nah lo buat plenum tuh Yang kayak S2000 Nah yang kayak S2000 Jadi dia bisa ngumpuli udara kan Jauh lebih enak Jangan terlalu banyak lah Nanti kalau kita kasih tau-tau banyak Yang punya modifikasi gak jadi jual Oke Kita Jadi kita jangan ajarin terlalu banyak Nah kalau yang kayak bagian beginian nih Tinggal beli nih Ada nih Punyanya Aduh lupa gue merek stabilizer Hard race Lo beli yang hard race Lo masukin Enak nih mobil X-bar nya Yang di belakang Terus bagian depannya lo lengkapin Kompletin semua Ini ngomong-ngomong radiatornya dimana ya Radiatornya disini bang Aku pun gak tau Radiatornya di depan apa Oh di depan Nah radiatornya di depan Jadi lo beli mobil ini dapat mobil semi drift Biasanya mobil drift Yang full spec Mesin di depan Radiator belakang Ini radiator depan Dapat di belakang Tinggal pindahin kepala ke butut Butut kepala Nah kayak kemarin kita bilang kan Yang apa Honda Zero Honda Zero Oh motor itu Ya tinggal dibalik doang Udah jadi spider kan kemarin Nah kira-kira begitu doang lah Mindset everything Nah kalau gue juga sama Ini gue copot Kenapa? Gue balikin standar semua Roaster biarin agamanya Roaster Lo buatin Mitty sebagus mungkin Yang gue herannya Mobil ini dibanding sama Miata Lebih bagus harga Miata loh Iya kenapa ya Ternyata yang flip flop ya Oh iya iya Tau gak kenapa? Kenapa? Karena itu ada di initial D In initial D orang fanatiknya Sampai ngepul mobil Bukannya ini ada di initial D juga ya? Ini ada di initial D ada Ada juga? Ada ya? Yang warna kuning ya gak salah ya? Ada gak ya initial D? Iya ada juga Jack Ada juga di initial D ya? Iya karena ini mungkin udah saya pegang Nanti harganya naik lagi Ayo loh Sombong amat Iya kadang-kadang otaknya agak Miring-miring nih Kok ini lambang apa sih kok? Lama asinya Oh gue kira dia pecinta burung Jadi dibikin begini Kau kiranya Captain America Suat Ya begini doang nih Sama interiornya Beberapa paling Kalau gue sih balik standar ya Kalau saya sih dibagi interiornya Saya balik standar Jadi nanti kalau temen-temen Misalnya udah beli Bang ngomongnya enak banget Balik standar-balik standar Gak bisa cari Woi Uli boh hangho Kau kasih aku uang Kucariin barangnya Lu bukan lu yang cariin Lu yang caloin Enggak lah Kalau gue caloin Berarti gue ambil dari orang Yang disini dong Udah ada Kali ujungnya entry Enggak Kita atur sendiri Dari Jepang Ya kan Nah kalau ditanya lagi Beli mobil ini dapat apa aja Yaudah Selain yang gak nempel di mobil ini Beli dari mobil ini Dapat hardtopnya Velangnya dapat 4 set Ada ukuran 16 16, 17, 18 Sampai 19 Oh ini dulu pernah pakai 19 loh Kau lihat dia kalau pakai velg 19 Mau kau tawar 120 juta Malas rasanya Ada itu warna Warna emas ya dulu ya Warna emas dulu pakai Tipis banget bahannya Gila Dapat apa lagi? Terus dapat Dapat mobil lah intinya Yang paling penting dapat surat Asli Ya surat asli lah kan Kita juga semua surat asli Habis itu bagian lampunya Yang lamanya juga Setiap sepepak bekasnya Yang banyak tuh Semua dikasih Enggak ada yang diambil Ya Jadi kalau untuk teman-teman Yang tanya Pemula bang main JDM Udah ada nih Cuma budgetnya agak lebih Sedikit lah ya Kita bilang JDM Kemarin kalau lu ngomong Beli Ferio EK Di harga 110 juta 120 juta Lu ngerapiinnya juga Habis 200an Apa salahnya lu nabung dikit lagi Udah Dapat beginian Langsung dapat beginian Ya kan Misalnya lu ada uang 250 juta Gapapa Tapi lu punya Mobil penumpang Atau apa Tinggal bawa kesini Ganti Nah kalau teman-teman Yang mau Aminat mobil ini Nyarinya kemana? Nyarinya nanti Saya tag Instagram orangnya Oh gitu Kalau orangnya mau Gak lewat lu ya? Hah? Gak lewat lu Komisi Komisi Enggak ini orangnya tau diri Oke lah Aku mah bisa transfer sendiri Kode C ombak Oke 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 Kita sampai disini saja Kita Eh habis video ini Besok keren banget loh Apa tuh? Kemarin kita udah buat Video Rx King viral tuh Ya kan? Dua minggu 500 ribuan view nya kan? Oh terima kasih Ya terima kasih Rx King Jadi besok kita buktikan Rx King tuh beneran raja jalanan gak sih? Kita bawa touring Ya kan? Motor tahun 90an Sampai sekarang 2020 Masih reliable gak sih dibawa jalan? Perjalanannya cukup jauh ya itu ya? Perjalanannya cukup jauh Dari Sabang sampe Merauke Serius lah Enggak versi Versi Bukan baru lah Oke 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 Kadang-kadang suka tembak suasana Oke Kita sambung lagi Ke next vlog ya Video Habis dari ini harus nonton deh Oke Dadah 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 Dadah